Apakah Allah menjadikan langit dan bumi serta isinya? Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya itu tidak pakai apa-apa Maksudnya saya Allah tidak pakai bahan dasar apapun Kalau kita buat meja itu kan butuh bahan dasar Yaitu kayu, triplex, lem, paku dan sebagainya Kalau orang membuat mobil misalnya kan harus ada bahan dasarnya Ya bahan dasarnya misalnya aluminium, kaca, lalu karet untuk ban dan lain sebagainya kan Ada bahan dasar Tapi pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini Dia tidak membutuhkan bahan dasar apapun Kalau kita memeriksa dalam kejadian satu-satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Kata menciptakan itu disitu menggunakan kata Ibrani bara Di dalam bahasa Ibrani ada tiga kata yang sama-sama berarti mencipta Ada bara, ada yatsha, ada asha Tapi bara itu menunjuk pada penciptaan yang tanpa menggunakan bahan dasar apapun Penciptaan yang keluar dari kekosongan Menurut bahasa latin Creatio ex nihilo Kreasi penciptaan ex itu keluar Nihilo, nihil, kosong Ya bahkan creatio ex nihilo Itu artinya bahwa penciptaan yang keluar dari kekosongan Tidak ada apa-apa Tau-tau jadi Nah lalu Allah menciptakan dengan cara bagaimana? Ya hanya dengan berfirman Atau dengan mengucapkan Atau dengan memberi perintah Di dalam Masmur 33 ayat 6 Oleh firman Tuhan Langit telah dijadikan Nah dengan firman Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya Ayat 9 nya Sebab dia berfirman makanya semua jadi Dia beri perintah maka semuanya ada Ini dia cuma berfirman Dia cuma beri perintah Jadilah, jadilah, jadilah Menurut kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya Masmur 48 ayat 5 Baiklah semua memuji nama Tuhan Sebab dia memberi perintah Maka semuanya tercipta Dia beri perintah Nah lalu penulis suat Ibrani Dalam Ibrani 11 ayat 3 Karena iman kita mengerti bahwa Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Dijadikan oleh firman Allah Jadi cukup dengan berfirman semuanya jadi Itulah kemahkuasaan Allah kita Sehebat-hebatnya manusia mencipta Kita seringkali bilang Siapa pencipta kalkulator Siapa pencipta pesawat Kita menyebutnya sebagai pencipta Sehebat-hebatnya manusia mencipta Dia membutuhkan bahan dasar Tapi alam maha pencipta Dia tidak membutuhkan bahan apapun Sekali berfirman semuanya jadi Ya Terima kasih telah menonton